Persahabatan seorang pria adalah salah satu ukuran terbaik dari nilainya. Pada masa mendatang, tidak terlalu jauh seperti yang diukur selama berabad-abad, ras manusia yang beradab hampir pasti akan memusnahkan, dan menggantikan ras biadab di seluruh dunia. Ketidaktahuan lebih sering menghasilkan kepercayaan daripada pengetahuan, itu adalah bagi mereka yang tahu sedikit, dan bukan mereka yang tahu banyak, yang begitu positif menyatakan bahwa masalah ini atau itu tidak akan pernah diselesaikan oleh sains. Manusia cenderung meningkat, pada tingkat yang lebih besar daripada sarana penghidupannya yang tersedia. Hewan, yang telah kita jadikan budak kita, kita tidak suka menganggapnya setara dengan kita. Dalam sejarah panjang umat manusia, dan jenis hewan juga, mereka yang belajar untuk berkolaborasi dan berimprovisasi, secara efektif telah menang. Membunuh kesalahan sama baiknya dengan layanan, dan terkadang bahkan lebih baik daripada itu, serta dapat membangun kebenaran atau fakta baru. Makhluk bermoral adalah orang yang mampu merefleksikan tindakannya di masa halal beserta motifnya, menyetujui sebagiannya saja dan tidak menyetujui yang lain. Fakta-fakta palsu sangat merugikan kemajuan ilmu pengetahuan, karena seringkali berlangsung lama. Tetapi pandangan salah, jika didukung oleh beberapa bukti, tidak banyak merugikan, karena setiap orang mengambil kesenangan yang bermanfaat dalam membuktikan kepalsuan mereka. Pada pandangan sederhana, masing-masing spesies telah dibuat secara independen, kami tidak mendapatkan penjelasan ilmiah tentang itu lebih jauh. Seorang pria ilmiah seharusnya tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kasih sayang, yang ada hanya hati batu. Ini bukanlah yang terkuat dari spesies yang bertahan, juga bukan yang paling cerdas yang bertahan. Ini adalah yang paling mudah beradaptasi dengan perubahan. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah, ketika kita menyadari bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita. Kita harus mengakui bagaimanapun itu, atas apa yang saya temukan, bahwa manusia dengan semua kualitas mulianya, masih mengenakan kerangka tubuhnya, tentang ket tak terhapuskan asal-usulnya yang rendah. Monyet Amerika jika sudah mabuk Brandy, tidak akan pernah menyentuhnya lagi, dan karenanya jauh lebih bijaksana daripada kebanyakan pria. Jika kesengsaraan orang miskin tidak disebabkan oleh hukum alam, tetapi oleh institusi kita, maka dosa kita sangatlah besar. Saya berubah menjadi semacam mesin, untuk mengamati fakta dan mengumpulkan kesimpulan. Terima kasih telah menonton!